oke kita lakukan penyikatan dua tahapan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono video kali ini saya coba ingin berbagi pengalaman ya satu yang bermanfaat tentunya ini terkait dengan semir menyemir ini dia pemirsa saya akan mencoba membuat video cara atau tutorial menyemir ya mensemir sepatu nah ini dia sudah ada di depan sepatunya ini dia kebetulan ini sudah banyak yang apa namanya istilahnya itu dudus ya sudah tidak hitam yang sempurna lagi ini merek katenzo ya ini kulitnya sangat lentur sekali pemirsa bagus dan kuat ini pernah sempat jebol ini karena kena air ya biasa kalau kulit kena air selalu begitu tapi sudah dijahit pemirsa oke dan saat semakin kuat tentunya sudah di dalam juga oke untuk kulitnya sendiri ini ini kualitas yang bagus ya buat teman-teman yang mau beli sepatu pantopol bisa mampir ke sepatu merek katenzo oke bisa cek di online harganya berapa kita siapkan alat yang lain yang tentunya sangat utama sekali untuk menyemir yaitu ada semirnya dan puasnya seperti ini sikat semirnya oke ini bisa beli di Indomaret dan ini juga semuanya lengkap tersedia disana atau alfamat atau semua lain-sewala lainnya oke pemirsa langsung saja bagaimana cara menyemir pertama-tama kita usap-usap dulu untuk awalan supaya debu-debu bekas kita pakai sepatunya ini hilang semua oke ya disini saya mencoba berbagi pengalaman untuk cara semir sepatu yang dilakukan oleh amatiran ya bukan profesional jadi secukup sederhana seperti ini saja tidak menggunakan lap untuk menggosok seperti yang mungkin teman-teman pernah lihat di cara menyemir profesional ya tapi cukup menggunakan semir saja dan kuas apa sikatnya oke ya untuk bawahnya sekalian kita bersihkan karena ini bukan kotoran dari tanah hanya debu-debu saja oke sudah bersih sekarang kita buka semirnya merah kiwi kiwi polis oke warna hitam ya kita buka seperti ini pemirsa masih baru oke langsung saja kita colek-colek pada sikatnya seperti ini dan kita langsung oleskan pada sepatunya ya kita oles-oles-oles dulu kita ambil bagian depan dulu ya satu bagian dulu nah kita oles seperti ini sikat terus sampai warna hitamnya merata oke kita lakukan peningkatan dua tahapan ya jadi ini untuk tahapan pertama lapisan semir kiwi yang pertama oke sudah terlihat mengkilat ya pemirsa hitam kemudian bagian belakang oke kita dari samping dulu oke kita lanjut oke pemirsa terdengar suara-suara dari suara lain ya nah keras yang melakukan di luar jadi suara-suara lain masuk terganggu ya didengarkan saja pemirsa tidak apa-apa oke ini tahap pertama sudah kita sikat kita diamkan sebentar ya sampai agak mengering sedikit dan sembari itu ya kita mengerjakan sepatu yang satunya oke oke sekarang kita mulai di sepatu yang satunya dulu jadi yang itu biarkan kering ya nah seperti ini biar biar tidak capek kita mengangkatnya bisa kita letakkan di bawah seperti ini oke ini ada yang luka pemirsa kulitnya karena terkena operan gigi ya dari motor saya jadi ada yang tajam waktu itu jadi dia tersobek oke teman-teman sepatu yang satu juga sudah tasemir sekarang kita lakukan tahap kedua oke kita mulai dari sepatu yang pertama tadi oke kita balik lagi ke yang pertama kita ulang lagi pemirsa semakin tebal semakin awet ya tapi juga jangan terlalu tembal sekali ya nanti boros kita terus baluri seperti ini kita ratakan tinggal bagian belakang oke teman-teman cukup nah sudah hitam mengkirat pemirsa satu lagi sekarang pemalesan yang kedua ya nah sudah selesai pemirsa jadi seperti itu caranya caranya sangat sederhana sekali tinggal sediakan sepatunya semir dan sikatnya oke seperti itu saja caranya dan tada sudah jadi oke kita tutup lagi oke sepatunya ini dia pemirsa selesai dan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe di like komen di bawah dan share sampai jumpa lagi pada video selanjutnya yang tentunya lebih bermanfaat dan lebih asik dan menarik tetap di channel saya Vajar Suwantono dan wassalam sehat selalu dan tetap semangat bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati